Halo teman-teman semuanya, sekarang saya lagi ada di Malaysia, tepatnya di kota Melaka. Melaka ini itu kota tua, kayak di Jakarta gitu ya, tapi satu kota ini memang desain arsitekturnya memang semua desain tua. Oh ya, hari ini saya ditemani sama kawan dari Surabaya. Halo guys, Bruce Lee. Kalau nama apanya, Purhanuddin Rusli. Ini pengusaha oleh-oleh dari Surabaya nih. Keren banget bisnisnya, kayaknya perlu saya grebek. Di sini saya pengen grebek retail, khususnya snack ya, saya pengen bongkar-bongkar snack yang dijual di sini itu gimana sih? Video ini dipersembahkan oleh Mr. Krabs. Snack kepi tingguri bikin nagih. Mau cari-cari sesuatu yang kira-kira bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Sorry mata kepengkak, karena baru mandi keluar hotel. Jadi jalan-jalan kaki aja menyusuri. Ini masih jam 7 pagi ya? Sekarang jam 8.50. Toko-toko belum ada buka tuh. Seperti yang teman-teman lihat tuh di belakang saya atau di depan. Nah, ya, tuh toko belum ada buka. Jadi suasananya tuh ya seperti ini, negara bekas jajahan Inggris ya. Suasananya memang beda. Jadi kayak Malaysia, terus Hongkong. Itu ya hampir sama suasananya. Ini baru makan, pagi-pagi udah buka. Jolan sate aja begini. Sate apa ya? Sate kipas. Om Bruce Lee ini temen di Wirawasa Mandiri. Bisnisnya mungkin kalau kalian ke Surabaya, punya toko oleh-oleh ya. Di Jalan Angka. Kacang Kusli terkenalnya. Itu kacangnya enak banget. Uniknya dari dia itu, kacangnya enak. Beda dengan kacang Indya ya? Iya. Impor kan? Kacangnya impor, tapi bisa jual mahal. Jual mahal, tapi laku. Nah, ya berkali-kali saya katakan di beberapa video ya. Jangan takut ketika kalian jualan lebih mahal. Jangan takut customer itu kapok. Nggak ada. Jadi dijual murah ataupun mahal, tetap ada pasarnya. Tetap ada pembelinya. Tinggal bagaimana cara kalian membranding. Ini udah buka belum ya? Bukan 9. Harusnya bentar lagi, bro. 8.57. 8.57. 3 menit lagi. Tunggu aja 3 menit. Ini toko ini nih. Oleh-oleh gift shop nih. Di banyak banget snack-snack. Saya juga sendiri kadang-kadang kalau ke luar negeri, pasti maksudnya ke minimarket, retail. Tapi selama ini saya cuma jadi bahan evaluasi sendiri, dibahas sendiri. Nah, kali ini saya pengen kenapa nggak didokumentasikan sekalian di posting buat biar teman-teman yang lain tahu ya ada snack apa di negara itu. Kamu kok kayaknya tukang fidget, bro? Nah, gantengnya kelihatan. Sekarang hari apa? Hari Tuesday. Tuesday. Tuesday, jadi harusnya Samsung-nya. Ini yang aku cari-cari. Coba. Aku nggak belum ada orang. Masih dikunci, bro. Ini snack yang selama ini saya penasaran yang tidak ada di Indonesia. Saya pengen banget mencoba snack ini dan pengen banget mengupas snack ini. Kenapa bisa laku? Harganya padahal mahal. Nah. Irvi. Ini padahal produk mahal. Singapura ya? Singapura. Dijual di sini. 34 ringgit. Sekitar Rp 110.000. Wah. Untuk yang 100 gram, bro. 100 gram 34 ringgit. 34 ringgit, 1 ringgitnya Rp 3.500. Rp 3.500. Rp 3.400 kali Rp 3.400. Rp 110.000. Coba, Nabi. Lui. Ya Allah, lama banget sih bukanya. Ini apa lagi? Kuali. Oh, krakis B-salt. Ini salted egg juga ya. Tapi produk mana nih? No artificial colors. And flavor for net weight 60 gram. Bagus-bagus ya, snacknya bagus-bagus di sini. Snacknya bagus-bagus. Hei, buat teman-teman yang punya anjing, coba tanyain. Siapa tau anjingnya mau just tip. Anjing aja. Apa ya? Makamannya udah kemasannya bagus. Duduk dulu sih itulah. Duduk sini dulu lah. Gembel dulu, nggak apa-apa lah. Yaudah, tunggu kita sampai tokonya buka. Ya, teman-teman. Yeay, udah buka tokonya. Cowok masuk, bro. Iya, masih close ya. Masih close. Lagi dandan dulu kali. Iya, lukan nih. Nah, tokonya udah buka. Ini siapa sih? Apa? Itu apa? Ini yang kelihatan. Oh, ini saingan. Iya. Oh, pringles punya ya. Nah, sampai pringles aja sekarang punya output. Enak juga, bro. Masih pringles nih. Coba, Irvin, bro. Berapa Rp20.000 dari kita? Rp70.000. Rp80.000. Ya, kalau sekarang sudah banyak. Enak. Di mall-mall Indonesia, kayak gini sudah banyak gitu loh. Cuman, pasti ada bedanya, bro. Rp20.000. 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 Nah, ini produk Malaysia, nih. Ini merknya OU. Salted Egg. Di Indonesia kayaknya masih sangat jarang banget ya. Nggak ada produk ini ya. Karena harganya relatif mahal. Merk ini punya, si Pringles punya. Nah, kemasannya pakai standing poach. Pakai ini, nih. Aluminium foil. Karena produknya kayak, modelnya rasanya kayak kerupuk-kerupuk gitu. Jadi rawan lembek. Makanya ada di video saya tuh bagaimana bedanya memperlakukan produk-produk yang rawan lembek sama yang yang agak padat ya teksturnya. Pakai aluminium foil atau pakai metalis. cek di video atas, nih. Kemasannya, ini bagus-bagus, nih. Ini durin. Durin kering. Ringan banget. Harganya Rp99.000. Eh, Rp19.000. 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 Kemasannya bagus banget. Dia pakai spot UV dan pakainya, nih. Embos juga. Keren-keren kemasannya. Asli keren-keren. Ini apa, nih? Ini apa, nih? Ini apa? Ini ada campuran kentangnya, bro. Buat aku. Ini apa, nih? Oh, apa, nih? Roti apa, nih? Ikan, ikan. Masuk ikan. Kerepek ikan. Oh, iya. Kerepek ikan. Jadi, ada beberapa yang merek-merek, nih. Ini Fiskin, nih. Harganya Rp20.000. Yang tadi, itu siapa? Ini harganya, nih? Rp20.000. Rp22.000. Terus, ini? Ini? Ini beda lagi, bro. Oh, ini sama, nih. Sama. Hmm. Sampai tekstin. Itu ada yang 17. Tapi, yang paling fenomenal tetap 6. Paling mahal. Gila. Kemasannya bagus banget. Gila. Kok gabung sama ini, tuh? Sama makanan kucing? Potato chips aja. Kliknya Rp13.000. Tapi, Irvin ini. Aduh, ya Allah. Yang paling enak, karas apa, katanya? Salah itu. Eks. Kalau ini kentang. Terus, kalau yang ini, biskin. Biskin. Biskin? Ini, ini yang best seller. Oh, ini biskin nih. Tapi, kamu juga harus coba yang kentangnya. Yang kentangnya, oke. Dijamin sekali coba ke bagian, bro. Oke. Tuh, Tuh, seneng ini ya. Udah. Kalau ini, ini apa nih? Rice cookies. Rice cookies. Wah. Cookies beras. Ini beras, bro? Iya. Crab curry rasa kepiting curry. Kemasannya standing poach. Ini pakenya Aluminium foil. Nih. Aluminium foil. Tiga pake Rotografer. Udah menghilat. Jadi, saya lihat nggak ada satupun yang khas UKM Indonesia yang cuma pake plastik, dikasih stiker, plastik bening. Ini nggak ada. Tertutup semua. Ini produk-produk nggak ada nih semua di Indonesia. Ini apa nih? Ini siapa punya lagi? Oh, tato, cewi. Ini siapa? Bagusnya mana? Ini atau itu, bro? Ini nih. Rata-rata di sini sudah kemasannya Rotografer semua, temen-temen. Ini pake nitrogen. Kacang aja udah. Ditembingin pake nitrogen. Terus, ini ada cake. Lava. Lufa. Kombe. Ini permen-permen ya? Permen-permen. Ini apa nih? Minumannya aneh-aneh. Takutnya beralkohol. Tuh, karena ada alkoholnya sekarang. Oke, sudah. Bisa. Ini. Kredit card. Jadi, pembayarannya boleh pake kredit card. Saya pake kredit card. Jangan. Bukan buat usaha ya. Tapi buat payment. Kalau di luar levy. Buat memudahkan pembayaran. Karena kalau pengantin, levy gak bisa. Apalagi bawa-bawa duit cash. Lepok. Jadi, kalau punya kredit card, jangan buat usaha. Buat belanja. Oke. Oke, guys. Sekarang saya sudah beli produk ini. Jadi, head to head. Antara produk Singapura dan produk Malaysia. Harusnya ada di produk Indonesia ya? Iya. Nah, ini yang lagi happening banget. Snack fish skin. Rasa salted egg. Telur asin. Nah, ini kalau boomingnya dari Indonesia, mungkin gak spiral ini ya? Betul. Enggak akan spiral ini ya? Jadi, karena boomingnya dari negara branding yaitu Singapore. Maka orang Indonesia. Tau lah, orang Indonesia kan senangnya kebarat-baratan ya. Betul. Biasanya orang Indonesia malah gak bangga dengan produk sendiri ya. Jangan. Itu gak bagus, bro. Cintailah produk-produk Indonesia. Bukan Cintailah produk-produk Indonesia. Ini ada dua. Satunya produk Malaysia, satunya produk Singapura. Nah, yang paling viral kan produk Singapura. Harganya paling mahal ini. Paling mahal. Rp34.000. Kalau dihubungi akan berapa? Rp120.000. Sekitar Rp120.000 ya. Kalau ini cuma Rp22.000. Rp80.000-an saja. Nah, ini disini ada halal Malaysia. Yang produk Malaysia ini yang mereknya Oli. Yang mereknya Oli ini produk Malaysia. Sebenarnya saya sudah lama penasaran, bro. Sudah lama penasaran dengan selek ini. Cuma di Indonesia kan gak ada ya. Kalau pun ada juga di mall-mall besar. Yang tempatnya... Karena harganya mahal. Jadi, mungkin jualannya di toko-toko yang berbelah. Tapi kalau di kota kita gak ada lah. Caranya yang Rp5.000-an itu ya. Ya, pokoknya yang murah Rp5.000. Jangan, teman-teman, jangan takut. Kalau mau jualannya mahal-mahal sekalian. Tetap ada pasarnya. Tetap ada yang beli ya. Siap. Om Bruce Lee saja jualan... Apa ya? Kacang. Kacang impor. Digoreng. Karena buninya impor ya kacangnya. Harganya jadi mahal. Harganya jadi mahal. Dan laku. Ya. Ini harganya sampai Rp120.000. Snack sampai Rp120.000. Aku jualan snack Rp20.000 aja. Masih banyak yang nawar. Kalau kalian jualan snack yang harganya mahal. Masih banyak yang nawar. Berarti kalian salah positioning. Salah target. Jadi jawab aja. Berarti Anda bukan market saya. Cari market yang lain. Berarti strategi promosinya kurang tepat. Bro, berapa ini? Ini snack yang Rp80.000-an dulu. Kita cobain. Kulit ikannya tebal guys. Ini teksturnya ada. Ada norinya. Cuman yang ini bro. Rasa telur asingnya kurang nendang bro. Kurang nendang memang? Kurang nendang. Kurang mantul ya? Iya. Jadi udah penasaran banget sebenernya sama yang satu itu. Jadi ini apa? Buang aja Rp80.000. Nah, ini dia. Yang paling bikin emosi sebenernya. Kemasannya keren-keren nih. Standing pose. Dia pakai sudah rotografur. Terus pakai... Dia kemasannya aluminium foil ya. Bukan metalis. Ini dilipat bisa. Nah. Dia pakai spot UV juga. Berkelas. Berkelas ya. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Jadi jangan. Jadi teman-teman kalau mau jual yang mahal juga menyesuaikan lah. Kalau mau dijual mahal tapi kemasannya plastik ya nggak mungkin lah. Aku juga. Jadi harus menyesuaikan. Kemasan yang terbaik. Produknya yang terbaik. Enaknya nggak tanggung-tanggung. Jual semahal mahannya. Nggak ada masalah. Rp120.000 bro. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya harus lebih enak guys. Ini berarti produk Malaysia buang aja. Isinya dikit bro. Isinya dikit. Rp120.000 ini bro. Rp100.000 ya. Dia kulitnya lebih tipis bro. Kita rasain dulu. Beda kan sama yang satunya? Jangan. Enak banget guys. Lezat guys. Beneran sumpah. Jadi rasa tuh nggak bohong bro. Kalian mungkin pertama beli. Harga Rp120.000 mungkin keberatan. Tapi ketika kalian coba. Sudah. Langsung emosi itu merendah lah. Merendah. Enak ya. Enak ya. Ini kalau ada nasi putihnya bro. Tambah mantap rasanya. Kayaknya kita perlu coba ini. Enak kayaknya ya kalau pakai nasi putih. Jadi juaranya adalah. Punya. Singapura. Irvin Emang Josh. Padahal ini yang punya orang Indonesia ya. Apa? Nah itu kurang tahu aku bro. Katanya sih iya. Nggak tahu. Kemudian orangnya nonton ini. Terus inbox saya. Katanya sudah di review produknya ya. Nanti saya dikirimin satu dos. Ketika kalian mau jual mahal. Janganlah takut. Percaya diri. Tapi kemasannya dibagusin. Rasanya dinomersantukan. Ketika kalian menjadi juaranya. Mengenai kemasan dan rasa. Tidak ada masalah. Tetap laku. Tetap ada pembelinya. Kalau dijual berapapun juga. Contohnya dua snack ini. Yang happening ya. Karena kalau yang Irvin ini diproduksi dari Singapura ya. Yang mana Singapura adalah kota branding. Negara branding. Jadi semua yang berdua Singapura. Sendal. Biarkan buat buatan Bandung. Dibaduyut. Dilebelin. Singapura. Laku. Laku. Dan lakunya sama orang Indonesia. Iya betul. Aneh. Makanan juga kayak gini juga. Ketika ngomongin Singapura. Kita beli. Jadi. Kami. Gak menyarankan teman-teman. Kalau harus. Memproduksi itu Singapura. Atau pindah ke Singapura. Enggak. Tetap. Ya pertama. Cintailah produk-produk Indonesia. Ya mungkin kalau. Kalian jual yang seperti ini. Dengan. Gradenya di bawah. Tapi harganya juga di bawah. Tentunya pasti akan laku. Ini paling HP-nya gak seberapa ya. Iya. Harganya Rp120.000. HP-nya paling gak sampai Rp20.000. Tapi tetap bro. Kualitas harus dijaga. Kualitas harus dijaga. Kalaupun nanti sudah laku banyak. Jangan digurangi bumbunya bro. Itu kebiasaan bro. Iya benar. Merasa untungnya tipis. Dikurangi. Dikurangi bumbunya. Wah ini gak benar. Oke. Teman-teman gitu aja. Laporan langsung dari Malaka Malaysia. Mudah-mudahan nanti saya bisa. Vlog lagi di beberapa negara. Untuk lihat-lihat snack. Dari beberapa negara. Nah kali ini sudah jelas ya. Yang menang. Irvi. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.